Imam Suroso, anggota Komisi 9 DPR RI yang juga ditemani Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah, memberikan pencerahan kepada warga desa Tanjung Sari akan bahaya peredaran vaksin palsu yang mulai ditemui di sejumlah pelosok tanah air. Imam Suroso, anggota Komisi 9 DPR RI mengungkapkan, karena dengan mengedukasi masyarakat pedesaan akan fenomena vaksin palsu, diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat dalam menyikapi perihal tersebut. Jadi kegiatan kami dari Komisi 9 dengan Mbak Eji Tanjung Sari, kerjasama dengan Badan POM Provinsi Semarang maupun Pusat, yaitu kaitannya berbahayanya obat palsu. Makanya saya minta dari Badan POM Pusat untuk memberi pencerahan kepada desa Tanjung Sari, pati kota, toko ungu, dan seterusnya, pati, rembang, belurang, berbohokan, saya turun sendiri dengan Badan POM. Tujuannya Pak, biar masyarakat lebih tahu, lebih benar, lebih ngerti bahayanya obat palsu, vaksin palsu, dan biar ngerti bahwa obat ini berbahaya, ini tidak berbahaya, ini sangat berbahaya, biar tahu. Hingga sekarang di Provinsi Jawa Tengah sendiri tidak ditemukan sampel vaksin yang positif palsu. Hal tersebut pasca diperiksa dari BIPOM Pusat, Jawa Tengah, tidak ada satupun vaksin palsu sekalipun melalui distributor tidak resmi. Kendari demikian, langkah preventif yang dilakukan atas sinergi Komisi 9 DPR RI dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, tentunya mematok target global saat mensosialisasikan bahaya peredaran vaksin palsu. Sementara itu, Endeng Pujiatmi, Kepala BIPOM Jawa Tengah, menghimbau jika masyarakat menjumpai adanya kejanggalan terkait peredaran vaksin palsu di daerahnya, bisa secara langsung menghubungi BIPOM Semarang agar ditindaklanjuti. Tim bawanya ke masyarakat, kalau tadi mengenai obat palsu, obat ilegal, jadi masyarakat mestinya kalau akan mengkonsumsi obat atau membeli obat, harus disarana yang memang dia mempunyai kewenangan untuk menjual. Jadi misalnya untuk resep dokter, dia nebusnya di apotek, jangan membeli obat keras di toko obat, seperti itu ya. Jadi berobat juga di puskesmas ya, yang jelas pasti sudah ada tenaga kesehatan yang profesional. Kucuran APBN yang mencapai 1 triliun lebih menjadi dorongan pemerintah pusat melalui Komisi 9 DPR RI dalam memberantas pelaku pendistribusian vaksin palsu, sekaligus memberi sarana edukasi ke masyarakat dalam memilah obat sesuai kualifikasi.